Intro Hanya ada satu guru yang kupuja Guru maha agung serta bijak sana Yang telah memberikan ajaran mulia Membimbing semua makhluk dari saksara Hanya ada satu guru yang kupuja Sang Buddha guru yang maha sempurna Ajarannya bagaikan pelita Penerang dari gelangnya dunia Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Buddha Dimanapun saat ini berada Selamat pagi Soti Hotu Namo Buddhaya Selamat pagi Namo Buddhaya Bante Di pagi yang cerah dan indah ini Semoga kami menjumpai Bapak Ibu semua Dalam kondisi yang sehat Berbahagia dan tentunya tetap semangat Semoga juga berkah Dhamma Sang Bhagawa Selalu melimpah kepada kita semua Hari ini 7 Mei 2020 Merupakan hari yang istimewa Tentunya bagi umat Buddha Karena hari ini kita Memperingati Trisuci Waisak Disebut demikian karena Pada hari ini Bertepatan dengan Purnama Sidi Di bulan Waisak Adalah untuk memperingati Tiga peristiwa agung Dalam kehidupan Buddha Gautama Yang pertama Kelahiran Pangeran Siddhartha Yang kelak menjadi Buddha Gautama Yang kedua Pertapa Siddhartha Mencapai penerangan sempurna Dan yang ketiga Mangkatnya atau Buddha Gautama Mencapai Parinibana Bapak Ibu Saudara-saudari umat Buddha Yang berbahagia Trisuci Waisak Kali ini memang Dalam situasi yang berbeda Kalau pada tahun-tahun sebelumnya Kita selalu mendahului dengan Sebulan pendalaman dhamma Dan beraneka kegiatan Untuk menyambut hari Waisak Namun Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Situasi menghendaki kita Memperingati Waisak Dengan secara berbeda Namun demikian Bukan berarti Menyurutkan semangat kita Untuk memperbaharui Menyegarkan ingatan kita kembali Kepada ajaran-ajaran mulia Dari Sang Buddha Gautama Dari Dharma Salah Wihara Buddha Sakyamuni Denpasar Pada pagi hari ini Kita akan Memperingati hari Waisak ini Dengan Berbincang-bincang dhamma Melalui dialog interaktif Bersama Biku Sangha Nah pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu Telah hadir Bersama saya Yang pertama adalah Yang Mulia Suci Rano Mahatera Beliau Sekaligus sebagai Kepala Wihara Buddha Sakyamuni Denpasar Dan yang kedua Yang Mulia Dhamma Ratanu Yang merupakan Kupa Padesanayaka Sangga Terawada Indonesia Provinsi Bali Selamat pagi sekali lagi Namo Buddhaya Banti Semoga sehat Hari ini mungkin Situasinya berbeda ya Banti Kalau Pada tahun-tahun sebelumnya Kita memperingati Waisak Kita Melihat Biku Sangha itu Begitu sibuk Beliau diundang berbicara Ke wihara-wihara Di seluruh Indonesia Seperti halnya Banti Suci dan Banti Damara Tano Juga seperti itu Namun Pada Waisak kali ini Beliau menetap di wihara Berkesempatan Untuk membina diri Dan dalam Sempatan hari ini juga Beliau hadir di tengah-tengah kita Banti Sebagian umat Buddha Kita akan langsung saja Ke dialog kita Dengan Biku Sangha Sebagian umat Buddha Merasakan Waisak kali ini Mungkin terasa kurang lengkap Banti Karena tidak pergi ke wihara Untuk berpuja bakti Bersama-sama Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya Tidak ada SPD dalam arti Mereka datang berpuja bakti Di wihara Tapi mengikuti secara live Dan seterusnya Nah Kira-kira Banti bisa memberikan Tuntunan Bagaimana sebaiknya Umat Buddha Ini merayakan Waisak di rumah mereka Masing-masing Ya mungkin Tuntunan secara Tata cara Upacaranya Kemudian Urutan-urutan Yang harus Atau sebaiknya Mereka lakukan Parita yang dilantunkan Dan satu lagi Yang tidak boleh lepas Bagaimana memaknai Teri suci Waisak itu sendiri Ya mungkin Banti suci yang pertama Bisa menyampaikan Silahkan Banti Ya selamat pagi Soti hotu Namo budaya Kami sebagai Biku sangga Sangat Berbahagia sekali Melihat Antusias Dan Semangat umat Dalam menyongsong Atau dalam Memperingati Ti suci Waisak Ini bisa menjadi Indikator Tentang Keyakinan Umat Pada Ti ratana Karena dengan Semangat Ya Dengan Antusias Melakukan Puja bakti Mendengarkan Uraya dhamma Dari rumah Itu dengan penuh Keyakinan Karena Keyakinan ini Adalah Salah satu Hal yang sangat penting Ya Di dalam Di dalam Seseorang itu Memeluk Suatu agama Ada Beberapa Tanda Atau Sifat Orang Yang punya Keyakinan Dan Keyakinan Ini Bisa Menghantarkan Seseorang itu Menuju Ke alam Bahagia Dan Seperti Kita ketahui Semua agama Mengajarkan Kepada Ubatnya itu Supaya Punya Keyakinan Mereka Sebutnya Mungkin Beriman Bertakwa Dan lain Sebagainya Kalau kita Di Buddhis Sadha Keyakinan Yang kuat Akan Menghantarkan Seseorang itu Menuju Ke alam Bahagia Kalau Seadanya Dia meninggalkan Dunia Ini Nah Sifat-sifat Keyakinan Itu Bapak Buddha Surah Sekalian Salah Satunya Yaitu Sangat Hormat Ya Sekali Lagi Sangat Hormat Pada Ti Ratana Jadi Otomatis Dalam Perayaan Atau Peringatan Tiri Suci Waisak Ini Kita Bisa Lihat Ya Begitu Hormatnya Umat Buddha Ya Sehingga Tentu Kita Bisa Berharap Buddha Sasana Bisa Lebih Lestari Yang Kedua Bapak Buddha Surah Sekalian Ciri Orang Yang Punya Keyakinan Yaitu Suka Sekali Atau Gemar Mendengarkan Urayan Dharma Makanya Acara Seperti Gini Disambut Dengan Suka Cita Oleh Banyak Umat Mereka Minta Supaya Acara Ini Bisa Dilaksanakan Secara Live Ciri Selanjutnya Bapak Ibu Nasurara Sekalian Atau Indikator Seseorang Itu Punya Keyakinan Yang Kuat Atau Keyakinan Yang Baik Yaitu Dia Dermawan Dalam Hal Ini Kita Bisa Lihat Sendiri Begitu Banyak Umat Menyisikan Atau Mendermakan Dia Punya Harta Benda Untuk Orang Orang Yang Memang Serba Kekurangan Itu Kita Lihat Sembako Dan Sebagainya Itu Karena Keyakinan Kemudian Indikator Lainnya Untuk Menunjukkan Keyakinan Seseorang Itu Kuat Atau Bagus Yaitu Taat Jadi Dia Taat Di Dalam Melaksanakan Apa Yang Telah Dia Pelajari Misalnya Tentang Kemoralan Kemudian Juga Tentang Pengendalian Diri Rajin Bersamadi Selain Tentu Berdana Kemudian Indikator Lainnya Seseorang Seseorang Punya Keyakinan Yaitu Jujur Artinya Lebih Bisa Dipercaya Dengan Kondisi Seperti Gini Tidak Heran Kalau Seseorang Itu Nanti Bisa Muncul Atau Sebagai Penghuni Alam Surga Jadi Keyakinan Ini Kita Lihat Itu Dia Punya Tanda Tanda Sudah Ada Dia Punya Indikator Tidak Heran Kalau Dikatakan Orang Yang Punya Keyakinan Itu Nanti Akan Terlahir Di Alam Bahagia Jadi Betul-betul Sangat Membahagiakan Kami Sebagai Biku Karena Tugas Kami Akan Lebih Ringan Kalau Para Umat Itu Sudah Punya Semangat Sudah Punya Antusias Untuk Memuja Yang Patut Dipuja Atau Menghormat Yang Yang Patut Dihormati Ini Sesuai Dengan Manggala Sutta Salah Satu Syairnya Yaitu Menghormat Yang Patut Dihormat Itulah Berkah Utama Jadi Dalam Hal Ini Tentu Memperhatikan Dhamma Menghormat Itu Bisa Dilakukan Dimana Saja Termasuk Di Rumah Jadi Kami Sangat Mendukung Sekali Walaupun Keterbatasan Seperti Gini Itu Umat Banyak Mengharapkan Adanya Tuntunan Dari Wihara Karena Mereka Melakukan Ini Dari Rumah Secara Garis Besar Untuk Melakukan Pemujaan Di Dalam Semua Peringatan Atau Mungkin Perayaan Perayaan Itu Ada Dua Macam Kita Melakukan Puja Yang Pertama Kita Sebut Pemujaan Dengan Persembahan Yang Kita Sebut Amisa Puja Memuja Dengan Persembahan Jadi Persembahan Disini Bisa Bunga Bisa Dupa Yang Wangi Yang Wangian Bisa Dengan Apa Namanya Buah Buahan Juga Disini Termasuk Kebutuhan Pokok Empat Kebutuhan Pokok Umat Memberikan Dana Itu Termasuk Amisa Puja Semua Jadi Itu Saya Rasa Bisa Dilakukan Di Altar Di Rumah Umat Dengan Penuh Bakti Menunjukkan Bakti Menunjukkan Rasa Hormat Garuk Kara Artinya Artinya Kalau Melakukan Pemujaan Di Rumah Itu Harus Juga Rapi Maksudnya Jangan Pakai Celana Pendek Pakai Baju Klaus Oblong Apalagi Baju Klaus Kutang Itu Menunjukkan Hormat Seperti Kalau Kita Menghadap Misalnya Pejabat Tinggi Kan Tidak Mungkin Pakai Senjal Jepit Pakai Celana Pendek Mungkin Atau Pakai Kaos Oblong Jadi Agak Rapi Misalnya Pakai Yang Putih Seperti Yang Biasa Dilakukan Di Bihara Kemudian Tidak Menggunakan Penutup Kepala Kemudian Cara Memuja Sikap Memberikan Hormat Itu Bisa Dengan Beranjali Bisa Dengan Sujud Nama Kara Kalau Di Bihara Biasanya Kita Ada Paradaksina Mengelilingi Fatima Kara Tiga Kali Kalau Di Rumah Itu Cukup Dengan Nama Kara Memberikan Persembahan Persembahan Dalam Bentuk Materi Kemudian Selanjutnya Yaitu Dengan Melantungkan Jadi Umat Boleh Di Rumah Itu Menguncarkan Wandana Melantungkan Keluhuran Keluhuran Keagungan Buddha Misalnya Buddha Nusati Kepada Dhamma Dhamma Nusati Sangga Nusati Itu Sangat Bagus Jadi Parita Parita Atau Sutta Gata Itu Bisa Dilantungkan Di Rumah Dengan Pemahaman Yang Lengkap Supaya Bisa Mendapatkan Jasa Kebajikan Karena Pemujaan Secara Persembahan Ini Sang Buddha Katakan Itu Kebajikannya Itu Sulit Diukur Jadi Dengan Amisa Puja Saja Dengan Persembahan Materi Saja Itu Sebenarnya Pahala Atau Punya Jasa Kebajikan Yang Akan Diperoleh Itu Karena Telah Menghormat Yang Patut Dihormat Itu Akan Mendapatkan Ayuk Wanno Sukhang Baklang Umur Yang Panjang Paras Paras Yang Bagus Kemudian Kebahagiaan Dan Juga Kekuatan Jadi Ini Pujaca Pujanian Menghormat Pribadi Jadi Ada Dua Macam Disini Menghormat Orang Yang Punya Kebajikan Spesifik Dan Juga Menghormat Mereka Mereka Yang Punya Kebajikan Luhur Luhur Itu Seperti Budaya Agung Kemudian Yang Kebajikan Spesifik Itu Seperti Siapa Seperti Papa Mama Jadi Kalau Ada Orang Memuja Sambuda Dengan Luar Biasa Tapi Misalnya Kurang Ajar Sama Orang Tuanya Ini Enggak Lengkap Harusnya Dia Menghormati Orang Tuanya Baru Dia Lebih Lebih Lengkap Kalau Dia Memuja Sambuda Sambuda Ada Orang Itu Memuja Sambuda Luar Biasa Tapi Di Rumah Itu Dengan Orang Tua Tidak Sopan Jadi Ini Perlu Diberitahu Kepada Anak Anak Sebelum Memuja Sambuda Perbaiki Dulu Landasan Landasan Karena Sambuda Mengajarkan Kita Menghormati Orang Tua Menghormati Ajaran Beliau Berarti Menghormati Orang Tua Kakak Paman Orang Orang Yang Berjasa Di Wihara Misalnya Para Senior Kemudian Yang Patut Dihormati Itu Seperti Guru Kita Punya Guru Yang Membimbing Kita Kemudian Bagi Orang Yang Mencari Nafkah Menghormati Majikannya Jadi Kalau Ada Karyawan Atau Pegawai Tidak Menghormati Dia Punya Majikan Itu Keliru Karena Dari Dialah Mereka Mendapatkan Penghasilan Atau Penghidupan Itu Kemudian Tidak Kalah Pentingnya Yaitu Menghormati Pemimpin Pemerintahan Dari Presiden Gubernur Wali Kota Bupati Sampai Kebawah Kita Sebagai Penganut Ajaran Samudha Harus Memperhatikan Hal Ini Kita Punya Pemimpin Itu Harus Kita Hormati Menghormati Pemimpin Pemerintahan Itu Artinya Patuh Patuh Mengikuti Anjuran Himbawan Misalnya Sekarang Ini Tidak Boleh Atau Dihimbau Tidak Berkumpul Dalam Ini Tempat Dalam Satu Tempat Dalam Jumlah Yang Banyak Kita Ikuti Itu Namanya Menghormati Apa yang Dikatakan Kita Punya Pemimpin Kemudian Yang Kebajikan Spesifik Tadi Sudah Selesai Ini Kebajikan Luhur Itu Buddha Ratana Dhamma Ratana Sanggha Ratana Hari ini Khusus Kita Memang Memuja Pemujaannya Fokus kepada Sang Buddha Karena Semuanya Menyangkut Tentang Beliau Lahir Mencapai Penderangan Sempurna Kemudian Parinibbana Jadi Tadi Kami Sudah Uraikan Tentang Pemujaan Secara Persembahan Itu Misalnya Dengan Persembahan Materi Kemudian Dengan Perilaku Menunjukkan Sikap Hormat Bakti Kemudian Juga Menguncarkan Melantungkan Wandana Bunda Nusati Dhamma Nusati Sangga Nusati Dan Seterusnya Umat Juga Bisa Membaca Waisaka Puja Gata Di rumah Sambil Membawa Persembahan Seperti Bunga Semampu Mungkin Sekarang Kita Akan Membahas Tentang Pemujaan Yang Kedua Yaitu Pati Pati Puja Pemujaan Dengan Pelaksanaan Pratek Dasar Buddha Mengatakan Ini Lebih Tinggi Dia Jadi Kalau Seseorang Sudah Melaksanakan Pratek Memuja Dengan Pelaksanaan Pratek Itu Berarti Walaupun Mungkin Dia Tidak Sempat Untuk Memberikan Bunga Dan Sebagainya Tapi Sudah Pratek Sudah Pati Puja Sambudha Katakan Inilah Penghormatan Kepada Buddha Yang Tertinggi Yang Terbaik Jadi Pemujaan Dengan Pelaksanaan Yang Bagaimana Yang Dimaksud Dengan Pemujaan Dengan Pelaksanaan Menurut Kitab Paramatajotika Ini Dimaksud Pelaksanaan Ini Yang Pertama Adalah Berlindung Pada Tiratana Jadi Mengambil Perlindungan Kepada Tiratana Buddha Ratana Dhamma Ratana Sangga Ratana Aku Berlindung Kepada Buddha Dhamma Dan Sangga Kemudian Yang Kedua Yaitu Bertekad Bertekad Melaksanakan Kemoralan Lima Kemoralan Misalnya Yang pertama Bertekad Menghindari Perbuatan Mencuri Misalnya Mengambil Sesuatu Yang belut Yang tidak Diberi Atau Membunuh Itu Sila Pertama Kemoralan Yang pertama Berusaha Atau Bertekad Untuk Menghindari Membunuh Makhluk Hidup Apapun Sampai Lima Pancasila Buddhis Umat Laksanakan Sudah Melakukan Pratek Pemuja Dengan Pratek Kemudian Yang ketiga Dengan Mengambil Delapan Sila Jadi Sangat Bagus Kalau Hari Ini Banyak Umat Bertekad Melaksanakan Atanggasila Itu Delapan Latihan Kemoralan Ditambah Yang ada Tiga Di belakang Yang tiga Itu Kemoralan Yang ketiga Itu Hidup Selibat Kemudian Tidak Makan Selepas Tengah Hari Dan Seterusnya Saya rasa Yang sudah Sering Disampaikan Ini Sudah Paham Jadi Mengambil Atanggasila Itu Untuk Dilaksanakan Kemudian Yang Keempat Ini Indriya Sangwara Pengendalian Diri Jadi Kalau Ada Orang Sudah Berhati-hati Indriya Sudah Dia Awasi Dikendalikan Termasuk Pikiran Makan Juga Tidak Berlebihan Katanya Ini Kena Virus Corona Tidak Kemana-mana Timbangan Saya Tambah Tambah Berat Berarti Makan Itu Tidak Terkendali Mengendalikan Lidah Mengendalikan Mata Ini Telinga Ada Sebagainya Jadi Indriya Sangwara Ini Pengendalian Diri Ini Bisa Dilakukan Dengan Beberapa Cara Kalau Ini Dilaksanakan Dengan Baik Berarti Orang Ini Sudah Melakukan Pati-pati Puja Yang Pertama Mengendalikan Diri Itu Dengan Wiria Semangat Semangat Untuk Menghindari Hal-hal Yang Buruk Melalui Perbuatan Ucapan Dan Pikiran Jadi Kalau Ada Orang Bersemangat Menghindari Hal-hal Yang Buruk Itulah Termasuk Salah Satu Sangwara Kemudian Yang Kedua Mengendalikan Diri Dengan Kesabaran Berlatih Sabar Sabarlah Siapa Tahun Depan Peringatan Waisak Ini Sudah Normal Bisa Dilakukan Di Wihara Jadi Kesabaran Ini Sangat Penting Karena Sam Buddha Mengatakan Itu Adalah Latihan Yang Tertinggi Kanti Paramantapo Titika Kesabaran Adalah Cara Melatih Batin Yang Terbaik Atau Yang Tertinggi Kemudian Pengendalian Diri Sangwara Ini Dalam Wujud Sebagai Pelaksanaan Atau Pratek Pati-patipuja Yaitu Dengan Nyana Pengetahuan Jadi Sudah Benar Umat Itu Gemar Mendengarkan Uraya Dhamma Supaya Pengetahuannya Bertambah Orang Yang Pengetahuannya Banyak Dia Pasti Tahunya Banyak Misalnya Tentang Keseimbangan Batin Pengetahuan Tentang Hukum Karma Kalau Orang yang Memahami Hukum Karma Dengan Baik Dia Tidak Akan Menyalahkan Siapa-siapapun Karena Dia Menderita Jadi Tidak Cari Kambing Hitam Melampiaskan Kemarahan Kepada Orang Orang Lain Ketika Dia Misalnya Di PHK Atau Mungkin Menderita Lahir Batin Jadi Dia Paham Ada Kama Wipaka Ada Hukum Kama Dia Lebih Tenang Lebih Seimbang Batinya Tidak Condong Sana Tidak Condong Sini Itu Orang Yang Punya Pengetahuan Yang Bisa Melakukan Hal Tersebut Kemudian Pengendalian Diri Dengan Sati Ini Memang Agak Sulit Karena Kalau Seseorang Itu Tidak Melatih Dia Punya Sati Dia Punya Kesadaran Atau Perhatian Atau Elynda Waspada Itu Ini Biasanya Bablas Jadi Sati Ini Bisa Dikuatkan Dengan Rajin Bersamadi Baik Berjalan Duduk Berbaring Atau Bisa Dengan Meditasi Jalan Juga Bisa Jadi Itu Indriya Sangwara Kemudian Pati-patipuja Yang lainnya Yaitu Penghidupan Penghidupan Harus bersih Penghidupan Harus Benar Mata Pencaharian Ini Saya Mendapatkan Penghidupan Ini Murni Itu Disebut Ajiwa Pari Sudi Jadi Umat Buddha Itu Setelah Melakukan Pemujaan Supaya Lebih Sempurna Itu Penghidupannya Harus Benar Dari Mana Dia Mendapatkan Penghidupan Jadi Kalau Seorang Umat Sudah Memperhatikan Hal-hal Tersebut Itu Sudah Bisa Dikatakan Dia Melaksanakan Pati-patipuja Jadi Menghormat Dengan Pelaksanaan Nah Pahala Kebajikan Dari Pemujaan Ini Di dalam Syair Damapada Selain Tadi Ayu Wano Sukambaklang Juga Dikatakan Itu Akan Terhindar Dari Kelahiran Kelahiran Di Alam Samsara Itu Dalam Banyak Kehidupan Jadi Dia Akan Terhindar Dari Kelahiran Di Alam Celaka Kemudian Dia Selalu Bisa Berharap Terlahir Di Alam Bahagia Selama Berkalpa Kalpa Karena Ada Kisah Seorang Brahmana Itu Memuja Yaitu Stupa Emas Dari Budha Kasapa Itu Ada Di Dalam Syair Damapada Syair Yang 195 196 Kisah Sangat Bagus Itu Bisa Menuntun Seseorang Supaya Tidak Ragu Ragu Di Dalam Menerapkan Apa Yang Disebut Sebagai Amisapuja Jadi Secara Singkatnya Memang Ada Dua Pemujaan Yang Pertama Dengan Pemujaan Dengan Persembahan Yang Kedua Pemujaan Dengan Pratek Tentu Kita Berharap Dua Duanya Ini Memang Bisa Dilaksanakan Karena Dua Duanya Ini Memiliki Punya Jasa Kebajikan Kalau Dilakukan Cuma Kalau Umat Sudah Mahir Dia Sudah Ngerti Tentang Pemujaan Secara Persembahan Dia Harus Meningkatkan Lagi Yaitu Dengan Cara Pati Pemujaan Dengan Pelaksanaan Seperti Tadi Yang Kami Sampaikan Ya Saya Kira Itu Cukup Dulu Terima Kasih Banti Ulasannya Sudah Cukup Panjang Jadi Waisak Atau Peringatan Teri Suci Waisak Kali Ini Semestinya Diarahkan Untuk Memperteguh Keyakinan Yang Pertama Walaupun Mungkin Dilakukan Di rumah Saja Yang Kedua Yang Patut Dilakukan Dalam Pemujaan Yang Benar Dan Tepat Seperti Amisa Puja Dan Pati Puja Tadi Sudah Jabarkan Dengan Bagus Sekali Dan Yang Kami Bisa Tangkap Bahwa Dalam Masa Seperti Ini Wirya Kanti Nyana Dan Sati Itu Yang Tetap Harus Kita Kembangkan Moralitas Juga Baik Mungkin Banti Dhamma Ingin Menambahkan Sesuatu Sehubungan Dengan Pertanyaan Pertama Banti Silakan Baik Terima kasih Kepada Bapak Saudara Astikel Ya Setelah Perayaan Tri Suci Waisa Ya Mengingatkan Kita Tentang Tiga Peristiwa Agung Itu Kelahiran Bodhisatta Pencapaian Penerangan Sempurna Pertapa Gotama Juga Parinibbana Sang Guru Agung Kita Buddha Gotama Namun Esensi Yang Utama Disini Bukan Tentang Perayaan Tersebut Tetapi Disini Di Momen Waisa Waisa Ini Ya Untuk Merubah Kita Merubah Kita Ini Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Lagi Yang Tadinya Kita Memiliki Kekikiran Tetapi Di Momen Waisa Ini Berusaha Untuk Saling Berbagi Yang Tadinya Kita Tidak Memiliki Cinta Kasih Ketika Momen Waisa Ini Berusaha Untuk Memiliki Cinta Kasih Kasih Sayang Kita Kepada Semua Makhluk Ini Yang Perlu Kita Intropeksi Kedalam Diri Kita Masing Masing Tentu Waisaan Pada Tahun Ini Sangat Berbeda Jauh Tahun Ini Umat Ingin Memiliki Semangat Ingin Memiliki Motivasi Ingin Memiliki Spirit Yang Lebih Tinggi Lagi Kira-kira Bagaimana Disini Seharusnya Disini Peranan Biku Sangat Penting Maka Kami Dari Panetia Dari Berkerjasama Dengan Daya Kasabah Melakukan Seperti Ini Untuk Menumbuhkan Keyakinan Umat Terhadap Tiratana Sehingga Keyakinan Yang tadinya Lemah Sehingga Dengan Adanya Acara Offline Acara Online Seperti Ini Baik Melalui Video Melalui Media Sosial Yang Lainnya Ini Untuk Keyakinannya Itu Semakin Kuat Sehingga Semakin Dengan Semakin Kuat Dia Tetap Selalu Memegang Teguh Keyakinan Kepada Buddha Dhamma Serta Sangga Ya Puja Bakti Memang Diliburkan Untuk Sampai Kapan Kita Juga Tidak Tau Tetapi Umat Buddha Walaupun Di Wihara Tidak Ada Puja Bakti Di rumah Bapak Ibu Bisa Melakukan Puja Karena Melakukan Puja Ini Jangan Kita Berpikir Kalau Kita Melakukan Puja Melakukan Sembayang Itu Harus Di Wihara Supaya Supaya Nanti Bisa Dilihat Orang Lain Oh Dia Bentuknya Semakin Kuat Nanti Kita Mendapat Pujian Itu Bukan Yang Kita Harapkan Tetapi Yang Kita Harapkan Disini Bapak Ibu Di rumah Memiliki Cetia Disitu Bapak Ibu Dapat Mendekatkan Terutama Batin Kita Ini Kepada Ajaran Sama Sang Buddha Sehingga Dengan Kita Mendekatkan Ajaran Sama Sang Buddha Ya Sedikit Demi Sedikit Akan Mengurangin Yaitu Keserakahan Kebencian Serta Kebodohan Batin Maka Yang Disaratkan Bapak Ibu Ya Berusaha Di rumah Memiliki Cetia Sendiri Digunakan Untuk Melakukan Puja Seperti Nanti Maupun Yang Selanjutnya Karena Ingin Mengikuti Puja Bakti Ya Nanti Bapak Ibu Bisa Melihat Channel Di Youtube Nanti Kegiatannya Seperti Apa Ya Seperti Tadi Yang Bante Suci Sudah Disampaikan Ya Berusaha Untuk Ya Terutama Altarnya Kita Memberikan Puja Terutama Untuk Altar Selanjutnya Ya Bapak Ibu Bisa Mempersiapkan Pakaiannya Berusaha Untuk Pakaian Yang Rapi Yang Sesuai Kemudian Mengikuti Ya Nanti Kalau misalnya Bantinya Membaca Parita Ya Bapak Ibu Bisa Mengikuti Sedikit Demi Sedikit Sehingga Perayaan Tri Suci Waisa Ini Walaupun Di rumah Tetapi Memiliki Hikmahnya Masing-masing Yang Diharapkan Dengan Bapak Ibu Melakukan Puja Di rumah Maupun Di Wihara Ya Tetap Keyakinan Kita Kepada Tiratana Ya Semakin Kokoh Dan Tak Tergoyakan Sehingga Kebahagiaan Bapak Ibu Merayakan Tri Suci Waisa Di rumah Maupun Dimanapun Berada Ya Selalu Menyertai Kita Semua Ya Terima kasih Banti Mungkin Saya Kembali Ke Banti Suci Sedikit Lagi Momentri Suci Waisa Ini Saat Yang Tepat Untuk Kita Meningkatkan Kualitas Keyakinan Kualitas Pemujaan Tadi Banti Menyingkung Waisak Di masing Rumah Kemudian Apakah Sebaiknya Disertai Dengan Terjemahan Banti Mohon Masukannya Terima kasih Ya Sebenarnya Tentang Parita-parita Yang dibaca Ini Tidak Ada Yang Baku Tetapi Kita Bisa Mengutamakan Yang Memang Sudah Sering Ya Seperti Buddha Nusati Dhamma Nusati Sangka Nusati Kemudian Juga Nanti Bisa Saca Kiria Kemudian Ditambah Dengan Waisaka Puja Kata Kalau Ingin Lebih Lebih Panjang Lagi Bisa Baca Itu Balas Sutta Sutta Tentang Kekuatan Lima Kekuatan Karena Ini Sebenarnya Ini Sudah Menyangkut Tentang Suatu Yang Harus Kita Miliki Yaitu Kekuatan Keyakinan Sada Balang Wiria Balang Sati Balang Samadhi Balang Panya Balang Itu Nanti Bisa Di Diuncarkan Dibaca Dengan Pelan Pelan Yaitu Nanti Diartikan Harusnya Diartikan Karena Masih Banyak Waktu Di rumah Itu Bisa Diartikan Supaya Langsung Mendapatkan Mangfaat Karena Begitu Kita Membaca Dalam Bentuk Bahasa Indonesia Kita Mencerap Bisa Timbul Suatu Kebahagiaan Karena Menambah Pengetahuan Atau Mengingat Sesuatu Yang Kita Sudah Agak Lupa Jadi Ada Rasa Sangat Antusias Sangat Gembira Karena Kita Bisa Mengingat Lagi Dhamma Yang Begitu Bagus Jadi Kalau Umat Memang Kepingin Menambah Sutta Boleh Balas Sutta Boleh Baik Terima kasih Banti Tadi Banti Dhamma Sudah Sebenarnya Mengantarkan Kita Kepada Pertanyaan Yang Berikutnya Banti Kali Ini Sangga Terawada Indonesia Mengangkat Tema Persedaraan Sejati Dasar Keutuhan Bangsa Kami Melihat Ini Sebagai Suatu Bentuk Respon Juga Terhadap Kondisi Pandemik COVID-19 Ini Bagaimana Banti Bisa Menjelaskan Tentang Ini Termasuk Bagaimana Implementasi Yang Dimaksudkan Dengan Persudaraan Sejati Di Sana Silahkan Banti Baik Para Pemirsa Atau Bada Bapak Ibu Sudah 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 Yang Berbahagia Virus Corona Ini Memang Membuat Masyarakat Bahkan Membuat Di dunia Ini Memiliki Mata pencariannya Itu Semakin Menurun Dalam Mata pencarian Misalnya Dia Dalam Dia Bekerja Maupun Sebagai Karyawan Maupun Sebagai Pengusaha Karena Ada Virus Corona Ini Ya Semuanya Itu Akhirnya Jadi Tidak Sesuai Yang Kita Harapkan Maupun Jasa Jasa Yang Lainnya Seperti Kalau kita Lihat Ya Berita Sekarang Ini Alat Transportasi Juga Sama Lewat Udara Laut Maupun Yang Lainnya Juga Mengalami Penurunan Yang Sangat Dratis Bahkan Kebanyakan Mereka Apalagi Bekerja Juga Sama Dalam Bekerja Mereka Juga Dibatasin Juga Tidak Bisa Ya Untuk Seperti Biasanya Sehingga Yang Dikawatirkan Ini Ya Dalam Hal Soal Memenuhi Kebutuhan Makanan Setunya Kebutuhan Makanan Ini Juga Sangat Penting Sehingga Kalau Seseorang Itu Tidak Bekerja Karena Ada Virus Corona Ini Akhirnya Bagaimana Akhirnya Kebutuhan Hidup Ini Terutama Hal Pangan Makanan Ini Akan Sulit Didapatkan Karena Orang Bekerja Ini Sudah Dibatasin Untuk Mendapatkan Ya Kebutuhan Hidup Sangat Sulit Akhirnya Bagaimana Akhirnya Soal Perut Ini Akhirnya Kesulitan Maka Maka Yang penting Saat Ini Apa Yang Penting Ini Adalah Seorang Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Laginya Nantinya Seperti itu Bapak Ibu Kita Juga Tidak Tahu Nanti Virus Corona Ini Sampai Kapan Kita Juga Tidak Tahu Nanti Kalau Virus Corona Ini Sampai Berlama Lama Kelaparan Juga Akan Semakin Meningkat Kalau Kita Lihat Di Masyarakat Terutama Di Garis Kemiskinan Kalau Di Garis Kemiskinan Mereka Yang Soal Virus Corona Ini Apalagi Beritanya Sampai Hebo Ini Bagi Masyarakat Yang Diderita Kemiskinan Mereka Tidak Berpengaruh Tidak Begitu Takut Tetapi Mereka Yang Takut Itu Karena Soal Perut Soal Kelaparan Ini Yang Bisa Terjadi Bapak Ibu Maka Di Sangga Terawada Indonesia Yang Mengambil Tema Yang Sering Kita Sudah Mendapat Semuanya Itu Persaudaraan Dasar Keutuhan Bangsa Kita Kita Wujudkan Dalam Implementasinya Bagaimana Kita Dalam Ini Kita Harus Mengesampingkan Yaitu Tentang Perselisihan Atau Yang Tidak Sesuai Sesuai Itu Berusaha Untuk Kita Singgirkan Disini Yang Dibutuhkan Itu Apa Disini Yang Dibutuhkan Itu Adalah Uluran Tangan Atau Berbagi Itu Yang Dibutuhkan Saat Ini Maka Kalau Kita Berbagi Tanpa Membedakan Ras Suku Maupun Bangsa Itu Yang Kita Harapkan Maka Seperti Di Dalam Anggutara Nikaya Kelompok Empat Disana Dijelasin Ada Empat Macem Bila Empat Macem Ini Dilakukan Dikerjakan Maka Menimbulkan Namanya Persahabatan Kebersamaan Persatuan Apa Itu Yang Pertama Yaitu Dengan Kita Saling Berbagi Yaitu Saling Peduli Kedermawanan Itu Yang Pertama Yang Nomor Dua Kita Memiliki Ucapan Yang Baik Kemudian Nomor Tiga Melakukan Hal Yang Bermanfaat Kemudian Yang Keempat Yaitu Memiliki Kerendahan Hati Nah Untuk Praktiknya Ya Karena Ini Momennya Pas Ya Pas Corona Ya Kempat Ini Bisa Kita Praktikan Dengan Apa Ya Karena Dengan Virus Corona Ini Terus Sampai Kapan Kita Juga Tidak Tahu Ya Ini Bapak Ibu Saling Berbagi Maka Kalau Kita Lihat Di Dunia Ya Di Dunia Maya Internet Ya Kita Banyak Melihat Mereka Apa Ya Para Donator Mereka Yang Memiliki Ya Setutunya Yang Memiliki Kedermawanan Mereka Saling Berbagi Mereka Saling Baksos Memberikan Sumbangan Kepada Siapa Ya Kepada Mereka Yang Membutuhkan Tanpa Membedakan Ini Siapa Mereka Ketemu Di Jalanan Dia Berikan Ketemu Dimana Dia Berikan Itu Yang Diharapkan Maka Sang Buddha Selalu Menekankan Kita Yang Pertama Itu Saling Berbagi Karena Dengan Saling Berbagi Ini Yang Tadinya Hubungannya Tidak Baik Menjadi Baik Ya Mereka Yang Mendapatkan Berbagi Yang Mendapatkan Bantuan Mereka Juga Merasa Bahagia Merasa Senang Maka Yang Pertama Ini Kepedulian Ini Sangat Penting Apalagi Pas Virus Corona Ini Yang Mereka Butuhkan Adalah Bantuan Yang Bapak Ibu Berikan Maka Berusaha Untuk Saling Berbagi Itu Yang Pertama Yang Nomor Dua Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Ketika Bapak Ibu Misalnya Baksos Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Memberi Semangat Memberi Motivasi Sehingga Mereka Apa Sehingga Mereka Memiliki Semangat Memiliki Spiritual Yang Lebih Baik Lagi Kalau Kita Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Bagaimana Tidak Enak Kita Dengar Bahkan Orang Lain Pun Juga Apa Bagaimana Kalau Kita Mengucapkan Kata Yang Kasar Kan Juga Tidak Maka Berusaha Untuk Ketika Kita Melakukan Apapun Berusaha Untuk Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Juga Melakukan Hal Yang Bermanfaat Misalnya Apa Misalnya Ketika Disitu Ada Yang Lanjut Usia Bapak Ibu Bisa Mempersiapkan Tempat Duduknya Itu Juga Melakukan Hal Yang Bermanfaat Juga Yang Terakhir Setelah Bapak Ibu Memberi Kesombongan Kita Ini Jangan Kita Agung Agungkan Berusaha Bapak Ibu Setelah Memberi Ini Berusaha Untuk Memiliki Kerendahan Hati Kebanyakan Seseorang Itu Karena Mereka Sudah Berdana Kesombongannya Mereka Semakin Meningkat Padahal Bapak Ibu Biasanya Ini Mereka Mendapat Bantuan Ini Gabungan Dari Mana Mana Tidak Cuma Satu Orang Saja Dia Memberi Dia Berpikir Orang Namanya Dia Saja Yang Di Utamakan Yang Lain Untuk Kesombongannya Ini Berusaha Untuk Diturunkan Kalau Kompat Ini Bapak Ibu Kita Bisa Praktikan Apalagi Di Momen Virus Corona Ini Sehingga Implementasinya Yang Sesuai Dengan Tema Sangga Terawada Indonesia Yang Telah Ditentukan Ini Sangat Nyata Maka Berusaha Kita Sebagai Umat Buddha Maupun Dimanapun Kita Berada Berusaha Untuk Saling Berbagi Berbagi Sehingga Dengan Kita Saling Berbagi Dan Berbagi Kebersamaan Keutuhan Bangsa Ini Dapat Terwujud Ya Baik Terima kasih Banti Persudaran Sedati Tadi Banti Menekankan Dua Hal Mengesampingkan Perbedaan Kemudian Kesediaan Untuk Berbagi Dengan Ulasan Yang Banti Sampaikan Tadi Nah Apakah Kesediaan Berbagi Banti Bisa Dianggap Sebagai Bagian Dari Pati Dipuja Tadi Atau Pemujaan Dengan Praktek Secara Langsung Mungkin Banti Bisa Menambahkan Silahkan Kita Melakukan Praktek Praktek Ini Disini Adalah Praktek Adalah Yang Lebih Penting Daripada Apa Teori Daripada Kita Teori Teorinya Banyak Tetapi Tidak Praktek Ya Sama Bohong Maka Yang Penting Kita Walaupun Memiliki Sedikit Memiliki Sedikit Harta Tetapi Bagaimana Kita Mau Praktek Itu Yang Lebih Baik Daripada Kita Misalnya Memiliki Yang Lebih Tapi Tidak Mau Berbagi Itu Yang Sering Terjadi Maka Kebanyakan Itu Ya Umat Kadang Sering Bertanya Kepada Para Bantinya Anaknya Ini Sama Orang Tua Itu Tidak Mau Berbagi Tapi Kalau Sama Orang Lain Dia Mau Berbagi Ini Kadang Yang Keliru Pada Yang Utama Disini Untuk Keluarganya Dulu Setelah Keluarga Baru Kita Untuk Praktekan Untuk Yang Di Keluar Maka Bapak Ibu Sang Buddha Juga Memuji Kalau Seseorang Itu Misalnya Walaupun Dia Tidak Ya Intelektualnya Dia Tidak Tinggi Tapi Dia Mau Praktek Itu Akan Dibuji Tapi Walaupun Dia Punya Praktek Tinggi Tapi Tidak Praktek Ya Dia Tidak Akan Dibuji Maka Yang Harus Seimbang Ini Antara Praktek Sama Teori Ini Harus Seimbang Sehingga Apa Nanti Kita Akan Mendapat Pujian Dua Kali Lipat Maka Seperti Ya Corona Ini Ya Wabah Corona Ini Apalagi Momen Ya Sangat Penting Maka Bapak Ibu Untuk Kesempatan Untuk Ya Saling Berbagi Kepada Siapa Saja Mereka Yang Membutuhkan Tanpa Membedakan Ras Suku Maupun Yang Sehingga Mengesampingkan Ya Yang Tidak Sesuai Itu Sehingga Kebersamaan Itu Dapat Terwujud Ya Baik Banti Jadi Kembali Tentang Berbagi Itu Ada Empat Hal Yang Banti Tadi Uraikan Salah Satunya Kedermawanan Kebanyakan Orang Mengukur Kedermawanan Dengan Pemberian Materi Banti Padahal Tadi Banti Sampaikan Ada Tiga Hal Lagi Di Bawahnya Yang Ternyata Juga Bagian Dari Berbagi Seperti Ucapan Yang Baik Apakah Ini Bisa Saya Katakan Bahwa Ucapan Ucapan Yang Sebaliknya Yang Justru Menurunkan Semangat Atau Yang Populer Dengan Istilah Hoak Sekarang Itu Semestinya Tidak Dilakukan Karena Itu Bukan Bagian Dari Berbagi Saya Kira Begitu Yang Ketiga Tentang Lakukan Hal Yang Bermanfaat Mungkin Berbagi Dengan Lakukan Hal Yang Bermanfaat Tidak Selalu Identik Dengan Pemberian Dana Material Lakukan Hal Saya Kembali Ke Bante Suci Dengan Pertanyaan Yang Berikutnya Bante Diakui Atau Tidak Bahwa Pandemi COVID-19 Ini Membawa Perubahan Yang Demikian Besar Pada Kehidupan Kita Sehari Hari Banyak Tatanan Berubah Sehingga Maaf Saja Sebagian Besar Orang Mungkin Tidak Siap Menghadapi Perubahan Ini Atau Tidak Ada Dalam Pikiran Mereka Untuk Mengantisipasi Kenyataan Ini Bante Menurut Bante Adakah Tips Atau Strategi Atau Kiat-kiat Yang Baik Kita Lakukan Mumpung Momentum Tri Suci Waisak Bante Untuk Bisa Mengatasi Rasa Tidak Pasti Dengan Masa Depan Kemudian Rasa Khawatir Rasa Cemas Dan Seterusnya Bante Silahkan Bante Siap Tidak Siap Siap Kehidupan Harus Dijalankan Tetapi Kita Memiliki Landasan Karena Hidup Itu Memang Penuh Dengan Ketidak Puasan Jadi Sambudha Mengatakan Bagaimana Seseorang Mengatasi Kesulitan Hidup Atau Derita Hidup Dengan Wiria Dengan Semangat Dengan Keberanian Seseorang Seseorang Menjalani Atau Menghadapi Kesulitan Hidup Tentu Disini Karena Sudah Kondisinya Seperti Ini Itu Kehidupan Yang Dilandasi Oleh Wiria Itu Sebenarnya Itu adalah Cara Hidup Yang Mulia Karena Cara Hidup Yang Mulia Itu Dilandasi Dengan Kebijaksanaan Sahabudha Mengatakan Orang Yang Hidupnya Bisa Dikatakan Mulia Kalau Dia Menjalani Kehidupan Itu Dengan Kebijaksanaan Orang Bijaksana Itu Pasti Semangat Tidak Mungkin Malas Jadi Dia Sudah Banyak Mempersiapkan Diri Orang Bijaksana Itu Bukan Orang Yang Melarat Karena Dia Sudah Punya Tabungan Karena Bijaksana Dia Tahu Ada Waktu Waktu Sulit Makanya Dia Kerja Keras Ada Simpanan Ketika Susah Itu Yang Dikeluarkan Jadi Sebenarnya Kalau Menjalani Atau Memperhatikan Dhamma Itu Semuanya Lancar Kalau Sudah Bijaksana Pasti Tahu Suatu Ketika Akan Terjadi Begini Saya Harus Punya Apa Apa Yang Harus Perjuangkan Karena Dalam Kehidupan Ini Sesuatu Yang Baik-baik Itu Tidak Datang Dengan Sendirinya Harus Diperjuangkan Misalnya Kesehatan Karena Di saat-saat Seperti Gini Kesehatan Itu Sangat Amat Dihargai Tinggi Karena Ini Menyangkut Tentan Imun Jadi Orang Yang Sehat Itu Biasanya Lebih Tenang Daripada Orang Yang Sudah Kena Penyakit Kronis Sudah Lebih Khawatir Banyak Jadi Yang Pertama Itu Umat Buddha Khususnya Itu Harus Memperjuangkan Supaya Sehat Sehat Di Sini Termasuk Juga Mengikuti Himbawan Pemerintah Kemana-mana Misalnya Pakai Masker Sering-sering Cuci Tangan Menjaga Kebersihan Diri Kebersihan Lingkungan Kemudian Yang Perlu Diperjuangkan Kegigihan Dengan Kondisi Seperti Gini Harus Lebih Gigih Termasuk Disini Mungkin Mengendalikan Diri Berhemat Sesuatu Yang Tidak Penting Hendaknya Itu Tidak Perlu Diadakan Kemudian Yang Perlu Diperjuangkan Dalam Kehidupan Ini Adalah Kesabaran Kesabaran Termasuk Disini Mungkin Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Baik Seperti Ramatama Dalam Ucapan Persaudaraan Sejati Itu Melebihi Persahabatan Karena Sahabat Sudah Dianggap Saudara Bagaimana Kita Menganggap Sahabat Itu Seperti Saudara Tentu Tentu Ada Dia Punya Pengetahuan Karena Kita Sudah Menganggap Teman Itu Seperti Saudara Sendiri Jadi Tidak Membeda Dengan Kita Jadi Sama Namanya Saudara Sehidup Sepenanggungan Kurangi Ego Kurangi Keserakahan Jadi Mau Berkorban Itu Rela Berkorban Untuk Kebahagiaan Orang Lain Jadi Kita Mau Memberikan Apa Yang Kita Miliki Demi Kebahagiaan Saudara Kita Karena Ini Sudah Melebihi Persahabatan Karena Ini Sudah Jadi Persaudaraan Kemudian Yang Selanjutnya Perjuangan Itu Yang Harus Kita Perjuangkan Keyakinan Misalnya Sangat Yakin Sambudha Mengatakan Oh Para Biku Jangan Meninggalkan Dhamma Walaupun Kalian Menderita Bagaimanapun Penderita Yang Kalian Alami Jangan Meninggalkan Dhamma Jadi Dhamma Itu Sebagai Rujukan Dhamma Itu Sebagai Obat Bagaimana Umat Itu Mengukuhkan Dia punya Keyakinan Mempertebal Keyakinannya Di dalam Kondisi Yang Sulit Itu Supaya Tidak Mencari Perlindungan Yang Lain Ya Orang Yang Keyakinannya Sangat Kuat Itu Otomatis Juga Dia Perhatikan Dhamma Juga Bagus Dia Punya Bukan Asal Dokma Asal Percaya Saja Tapi Dia Punya Pemahaman Juga Sudah Bagus Jadi Hidupnya Lebih Bahagia Sambudha Mengatakan Siapa Yang Memperhatikan Dhamma Hidupnya Akan Bahagia Dhamma Cari Sukang Seti Nah Seperti Yang Sekarang Ini Dhamma Ini Sangat Penting Penting Banget Dhamma Itu Untuk Mengobati Orang Orang Yang Sakit Ada Yang Kena Sakitnya Fisik Ada Yang Kena Sakit Mental Kecemasan Kekhawatiran Belum Terjadi Sudah Dikkhawatirkan Orang Lain Sakit Kena Virus Dia Batuk Sedikit Sudah Khawatir Luar Biasa Sudah Tegang Orang Bersin Dia Sudah Ketakutan Jadi Ketakutan Kecemasan Seperti Gitu Itu Bukan Dhamma Itu adalah Kilesa Yang Perlu Dibabat Perlu Diatasi Dengan Dhamma Misalnya Takut Takut sama Siapa Takut sama Penyakit Oh Percuma Tidak ada Manfaatnya Takut dengan Penyakit Kalau Hati-hati Oke Menjaga Kesehatan Oke Tapi Kalau Takut Dengan Penyakit Itu Bukan Penyelesaian Itu Yang Perlu Kita Takuti Sekarang Ini Adalah Akibat Dari Perbuatan Jahat Yang Telah Kita Lakukan Di Masa Lampau Sekarang Dia Mateng Itu Akibat Dari Perbuatan Jahat Karena Orang Orang Yang Kena Corona Ini Sampai Meninggal Pasti Ada Sebabnya Kenapa Kenapa Ada Orang Yang Sembuh Ada Yang Tidak Sembuh Ada Bahkan Yang Tidak Kena Jadi Ada Yang Kena Diobati Sembuh Ada Yang Kena Tidak Terobati Meninggal Ada Orang Yang Sama Sekali Tidak Terpengaruh Dengan Virus Itu Jadi Ini Semua Tentu Ada Sebabnya Melatar Belakangi Yaitu Masing-masing Punya Perbuatan Masing-masing Punya Timbunan Kebajikan Jadi Dengan Kondisi Seperti Gini Harusnya Umat Itu Lebih Bersemangat Berbuat Baik Harusnya Begitu Misalnya Contoh Sederhana Karena Tidak Bisa Kemana-mana Di rumah Hidupnya Lebih Tidak Sibuk Harusnya Menggunakan Waktu Itu Untuk Misalnya Meditasi Merenungkan Dhamma Menenangkan Diri Mendekat Keluarga Menjadi Lebih Lebih Dekat Kalau Bisa Tentu Bersama-sama Puja Bakti Di rumah Apalagi Kalau Suami Istri Anak Itu Bisa Membahas Dhamma Kalau Tidak Ngerti Metakon Bertanya Kepada Yang Mengetahui Saya Rasa Manfaatnya Sangat Besar Kecuali Bagi Orang Yang Tidak Punya Apa-apa Hari Ini Makan Besok Ada Apa Yang Mau Dimakan Besok Artinya Orang Ini Tidak Bijaksana Kenapa Tidak Sedia Payun Sebelum Bagi Orang Yang Menjalani Kehidupan Di 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 Dunia Ini Termasuk Kesehatan Arogia Paramanglaba Kesehatan Itu Adalah Keuntungan Yang Terbesar Kemudian Itu Apa Namanya Menabung Yang Sambuda Mengatakan Dua Bagian Dipakai Untuk Kerja Modal Satu Bagian Dipakai Untuk Keperluan Sehari Hari Satu Bagian Itu Disimpan Sewaktu Waktu Bisa Digunakan Kalau Kondisi Sulit Seperti Begini Bagi Orang Yang Punya Tabungannya Ada Misalnya Satu Tahun Kedepan Dia Punya Tabungan Cukup Kalau Tidak Kerja Dia Lebih Tenang Cuma Kami Berharap Kita Berharap Semua Bagi Orang Yang Punya Banyak Harap Itu Tidak Menikmatinya Sendiri Tadi Sudah Dikatakan Persaudara Sejati Kalau Punya Tolong Aksi Nyata Bukan Hanya Ngomong Kasihan Pedalem Pedalem Tapi Tidak Ada Yang Dia Aksinya Mana Karena Karuna Sejati Itu Sebenarnya Harus Ada Aksi Kalau Hanya Pedalem Kasihan Disitu Tidak Ada Kasihan Selesai Sudah Tapi Dia Punya Banyak Yang Punya Banyak Itu Keluarkan Di Saat Seperti Gini Karena Ingat Kemiskinan Itu Akan Menimbulkan Kejahatan Karena Orang Sulit Memperhatikan Dhamma Ketika Dia Melarat Jadi Ini Semua Tentu Kita Berharap Dalam Kondisi Yang Seperti Gini Banyak Orang Itu Melirik Kebaikan Meninggalkan Kejahatan Karena Kondisi Seperti Gini Biasanya Banyak Orang Itu Bisa Tersadarkan Jadi Dia Lebih Bisa Menimbulkan Apa Yang Disebut Tadi Bantai Dhamma Ratano Itu Persaudara Sejati Bisa Lebih Terlihat Dilaksanakan Ada Rasa Bahagia Kalau Kita Bisa Membantu Saudara Saudara Kita Itu Yang Memang Terhimpit Masalah Misalnya Sudah Kehilangan Pekerjaan Tidak Punya Tidak Aman Kehidupannya Mungkin Ada Yang Bagi Masker Ada Yang Bagi Hand Sanitaser Dan Sebagainya Itu Suatu Wujud Dari Suatu Pratai Dhamma Ya Baik Banti Tadi Banti Menyebutkan Bahwa Dengan COVID-19 Ini Juga Memiliki Akses Yang Positif Ternyata Lebih Semangat Untuk Berbuat Baik Mungkin Pertanyaan Ini Saya Tujukan Kepada Banti Dhamma Untuk Mencegah Dampak Negatif Yang Berkepanjangan Dibanti Mungkin Ada Tambahan Sedikit Lagi Tentang Apa Lagi Yang Perlu Kita Lakukan Sebagai Umat Budaya Banti Ya Silahkan Untuk Menambah Supaya Virus Corona Ini Cepat Berlalu Kita Harus Berusaha Untuk Mengikuti Atau Anjuran Dari Pemerintah Itu Dapat Kita Jalankan Misalnya Seperti Apa Misalnya Untuk Ada Kegiatan Supaya Ada Jarak-jaraknya Mungkin Berapa Meter Itu Berusaha Untuk Dipraktekan Juga Untuk Diharapkan Untuk Sering Bercuci Tangan Itu Juga Bisa Dikerjakan Kalau Bapak Ibu Tidak Ada Keperluan Yang Mendesak Ya Kita Berusaha Untuk Di Rumah Tetapi Kalau Misalnya Memang Ada Keperluan Yang Penting Kita Kita Bisa Keluar Rumah Tetapi Disini Apa Ya Untuk Pakai Pelindung Diri Misalnya Seperti Masker Itu Dapat Kita Lakukan Kalau Mengikuti Himbuan Dari Pemerintah Atau Untuk Kediri Kita Sendiri Juga Bisa Kita Lakukan Untuk Apa Ya Untuk Menjaga Pola Hidup Kita Pola Hidup Kita Bagaimana Misalnya Ya Bapak Ibu Berusaha Untuk Ya Berusaha Untuk Olahraga Biasanya Disuruh Untuk Berjemur Itu Bapak Ibu Bisa Kita Praktikan Atau Untuk Misalnya Olahraga Ya Di rumah Kan Bisa Olahraga Juga Misalnya Kalau Yang Ibu Ibu Biasanya Ada Olahraga Itu Masing-masing Itu Bisa Digunakan Juga Juga Tidak Kalau Pentingnya Cukup Istirahat Cukup Tidur Itu Juga Perlu Dijaga Sehingga Covid-19 Ini Akan Cepat Berlalu Itu Yang Dapat Dikerjakan Ya Baik Terima Kasih Bante Jadi Sudah Disampaikan Tadi Bahwa Itulah Kontribusi Kita Sebagai Bagian Dari Masyarakat Ya Khususnya Umat Buda Bagaimana Bisa Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Dengan Momentum Waisak Tadi Bante Sudah Banyak Menjelaskan Tentang Perlunya Kita Memiliki Kesabaran Wiria Semangat Wiria Semangat Lalu Memiliki Pengetahuan Yang Benar Dan Tepat Untuk Mengatasi Hal Ini Dan Juga Mengembangkan Sati Atau Kesadaran Setiap Saat Ya Seperti Itu Nah Bapak Ibu Dan Sudara Sudari Umat Buda Yang Berbahagia Di Rumah Sebagai Tambahan Saja Bahwa Nanti Sore Akan Dilakukan Live Streaming Puja Bakti Menjelang Detik Detik Waisak Akan Dimulai Pukul 18.30 Wita Dengan Tetap Mengikuti Kanal Youtube Wihara Buda Sakyamuni Ini Nah Sementara Detik Detik Waisak 2564 Ini Akan Berlangsung Tepat Pada Pukul 18.44 Menit Yang Sorry Nanti Sebagai Akhir Bantai Mungkin Bantai Ingin Menambahkan Sesuatu Sebagai Penutup Kita Hari Ini Sebelum Kita Akhiri Acaranya Mungkin Dimulai Dari Bantai Dama Dulu Silahkan Bantai Baik Bapak Ibu Saudara-saudara Dama Yang Berbahagia Dimanapun Berada Di Moment Seperti Ini Seturnya Kita Juga Tidak Tahu Sampai Kapan Ini Akan Berakhir Maka Sebagai Umat Buda Buda Yang Baik Berusaha Untuk Mengikuti Anjuran Himbowan Dari Pemerintah Sehingga Kelembap Ibu Melindungi Diri Kita Juga Akan Melindungi Orang Lain Itu Yang Kita Harapkan Juga Seperti Yang Tadi Sudah Disampaikan Himbowan Himbowan Dari Pemerintah Maupun Dari Diri Kita Sendiri Ini Berusaha Untuk Kita Laksanakan Juga Tidak Kalah Pentingnya Walaupun Teri Suci Waisa Perayaan Teri Suci Waisa Pada Tahun Ini Berbeda Jauh Tetapi Bapak Ibu Di rumah Juga Harus Memiliki Semangat Yang Kuat Terus Mengikuti Supaya Keyakinan Kita Semakin Koko Walaupun Tidak Harus Kewihara Tetapi Bapak Ibu Di rumah Berusaha Untuk Mendekatkan Kita Kepada Siapa Ya Kepada Ti'ratana Buddha Dhamma Serta Sangga Juga Tidak Kalah Pentingnya Kita Berusaha Untuk Memiliki Cinta Kasih Kasih Sayang Juga Memiliki Kedermawanan Seperti Tadi Di dalam Anggota Nikaya Kelompok Empat Di sana Juga Dijelaskan Berusaha Untuk Saling Saling Berbagi Saling Memberi Memiliki Rasa Peduli Kepada Semua Makhluk Juga Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Yang Positif Supaya Mendengar Juga Mendapatkan Kesejukan Melakukan Hal-hal Yang Bermanfaat Ya Untuk Diri Kita Maupun Untuk Orang Lain Itu Juga Perlu Juga Kesombongan Keegoisan Kita Berusaha Untuk Kita Rendahkan Sehingga Kita Akan Memiliki Apa Yaitu Kerendahan Hati Sehingga Kalau keempat Hal ini Kita bisa Praktikan Itu 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 Bentuk Wujud Kita Jadi Sesuai Dengan Tema Dari Sanggatera Wada Indonesia Persaudaraan Dasar Keutuhan Bangsa Itu Dapat Terwujud Kalau Kita Mulai Dari Sekarang Saya Ucapin Selamat Merayakan Tri Suci Waisa 2564 Tahun 2020 Semoga Berkah Tira Tanah Selalu Menyertai Kita Semua Sekian Terima Kasih Sadu Sadu Mungkin Banti Suci Bisa Menambahkan Pesan Banti Kepada Umat Buddha Di rumah Saya Hanya Menambahkan Saja Yaitu Menjaga Kesehatan Pandai Pandailah Memilih Makanan Minuman Yang Sehat Terutama Tentang Makanan Yang Bisa Menyebabkan Tenggorokan Itu Bermasalah Karena Disitu Saya Dengar Itu Masalah Di Tenggorokan Kurangi Makanan Yang Bisa Menyebabkan Peradangan Di Tenggorokan Kemudian Juga Tentu Kesehatan Jiwa Jadi Diharapkan Umat Yang Banyak Waktu Ya Karena Tidak Boleh Keluar Mungkin Atau Mengurangi Keluar Rumah Kegiatan Jadi Dia Di Rumah Itu Bisa Lebih Memantapkan Itu Samadhi Menenangkan Meneguhkan Pikiran Supaya Pikiran Itu Tidak Kacau Kemudian Juga Lebih Giat Berbuat Baik Berbuat Baik Ini Bisa Bertambah Intense Dilakukan Itu Kalau Orang Itu Merenungkan Tentang Kematian Marana Nusati Karena Kematian Itu Sebenarnya Sangat Dekat Kepada Kita Sebagai Umat Buddha Memang Harus Tidak Perlu Takut Merenungkan Tentang Kematian Karena Sesungguhnya Kematian Itu Memang Itu Bagian Dari Kehidupan Kita Jadi Sangat Pas Dalam Kondisi Seperti Gini Kita Mendengar Berita Di Situ Bertambah Lagi Yang Meninggal Di Situ Meninggal Di Situ Kena Kalau Kita Tidak Pandai Atau Tidak Menggunakan Subyek Meditasi Misalnya Marana Nusati Merenungkan Bahwa Kita Ini Wajar Kematian Itu Adalah Hal Yang Hanya Sepanjang Napas Bukan Hanya Corona Apapun Bisa Menyebabkan Kita Meninggal Dan Memang Untuk Mempertahankan Hidup Itu Tidak Mudah Berat Hidup Itu Berat Kehidupan Jadi Kita Bisa Hidup Sampai Hari Ini Karena Kita Berjuang Keras Baru Bisa Sampai Sekarang Ada Masih Hidup Karena Itu Semoga Dengan Penyampaian Ini Banyak Umat Sudah Berkurang Dia Punya Kebingungan Ketakutan Karena Bisa Mendapatkan Suatu Motivasi Suatu Kekuatan Terutama Sadda Balang Kekuatan Keyakinan Di Hari Yang Sangat Spesial Ini Bapak Buda Saudara Sekalian Semoga Dengan Antusias Semangat Umat Di Dalam Memperingati Trisuci Waisak Kita Berharap Semoga Dhamma Sambag Hawa Bisa Lestari Dalam Waktu Yang Amat Lama Demi Kebahagiaan Bukan Hanya Manusia Tetapi Banyak Makhluk Sabe Sata Bahwa Antusuk Tata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Ya Baik Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama Dimanapun Berada Demikian Telah Kita Ikuti Bincang Bincang Dama Dalam Suatu Dialog Interaktif Dengan Bante Suci Rano Dan Bante Dharma Ratano Saya Yakin Banyak Yang Bisa Kita Pelajari Dalam Kesempatan Yang Singkat Ini Paling Tidak Ada Dua Hal Yang Saya Sampaikan Di Pengujung Acara Ini Bahwa Momentum Teri Suci Waisak 2564 Tahun 2020 Inilah Kesempatan Yang Sangat Baik Untuk Kita Menumbuhkan Meneguhkan Keyakinan Kita Kemudian Praktek Secara Langsungnya Dengan Melakukan Pemujaan Yang Tepat Dan Benar Seperti Yang Bante Sampaikan Tadi Terkhusus Kepada Pati Pati Puja Yaitu Praktek Berbagi Kemudian Mengembangkan Kedermawanan Dengan Ucapan Yang Selalu Membangun Bermanfaat Dan Bersikap Rendah Hati Mudah-mudahan Dengan Demikian Tema Waisak Kali Ini Yang Sudah Dicanangkan Oleh Sangka Terawada Bisa Memberikan Kontribusi Yang Besar Untuk Memujudkan Persudaraan Sejati Yang Pada Akhirnya Bisa Memperkokoh Keutuhan Bangsa Kita Dengan Kepedulian Kesetiakawanan Kegotong Royongan Sebagai Praktek Nyata Umat Buddha Kita Bisa Memperkokoh Keutuhan Bangsa Ini Untuk Nantinya Setelah Pandemi COVID-19 Berakhir Kita Siap Memasuki Era Baru Era Yang Saling Membangun Saling Peduli Dan Memiliki Rasa Kesetiakawanan Yang Lebih Tinggi Dari Yang Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Bante Atas Kehadiran Dan Kesetiaan Waktu Yang Bante Luangkan Terima Kasih Juga Bagi Bapak Ibu Umat Buddha Di Rumah Yang Telah Mengikuti Channel Youtube Bihara Buddha Sakyamuni Pada Pagi Pada Pagi Ini Kami Menyampaikan Bahwa Nanti Sore Sekali Lagi Silahkan Ikuti Channel Yang Sama Untuk Mengikuti Puja Bati Dimulai Pukul 18.30 Wita Terima Kasih Bagi Bapak Ibu Umat Buddha Semuanya Dimanapun Berada Yang Membubuhkan Subscribe Pada Youtube Channel Bihara Buddha Sakyamuni Sehingga Pertambahannya Cukup Signifikan Dalam Beberapa Hari Terakhir Terakhir Bapak Ibu Kami Atas Nama Tentunya Segenap Dayaka Bihara Buddha Sakyamuni Denpasar Kemudian Segenap Keluarga Besar Budis Terawada Indonesia Provinsi Bali Mengucapkan Sekali lagi Selamat Memperingati Tri Suci Waisak 2564 Tanggal 7 Mei 2020 Hari ini Semoga Berkah Kesehatan Kekuatan Kebahagiaan Selalu Menyertai Kita Semoga Semua Makhluk Berbahagia Sabe Sata Bawantu Sukitata Dengan Demikian Dialog Interaktif Ini Kami Akhiri Selamat Pagi Selamat Bikin Terima kasih.